Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Hindra tetap di channel Hindra Berbagi dan pada kesempatan kali ini saya coba akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat rongsok yang menanyakan tentang untuk bola, boneka, dan celengan ini masuk jenis apa jadi memang agak sulit ya kalau untuk jenis plastik karena jenisnya banyak sekali selain itu juga banyak jenis plastik yang campur ya jenisnya campur ya di dalam satu benda ini jenis plastiknya perpaduan atau kombinasi antara jenis plastik yang A dengan yang B dan lain sebagainya jadi kalau untuk tahu pastinya jenis plastik ini memang harus melakukan tes laboratorium nah sementara kalau kita di dunia rongsok ini berdasarkan pengalaman kita ya atau sedikit ilmu tentang plastik di dunia rongsok jadi gak usah kita berpikir yang agak ini ya terlalu berat ya jadi kalau untuk bola mungkin yang dimaksud adalah bola plastik ini kebanyakan ya terbuat dari bahannya itu HDPE ya kode daur ulang nomor 2 nah ini masuknya ke putihan ya ke putihan atau ember putih ya nah terus juga kalau untuk yang berikutnya boneka ya kalau boneka ini boneka ini ada yang memang terbuat dari bahannya itu putihan maksudnya ke putihan atau ada yang seperti karet ya alot seperti silikon itu ada yang masukin ke nilek atau kerasan atau impact ya tapi kalau yang seperti ini ya ini contohnya seperti ini ini masuknya ke putihan ya nah terus kalau untuk sortirnya kalau misalkan sortirnya hanya partai maksudnya sahabatku memisahnya hanya ember warna dan juga putihan ini udah begini aja udah cukup kecuali sahabatku memprosesnya menjadi barang siap giling nah ini memang harus bersih ya ini harus dipisahkan ya terus yang jenis ini bajunya juga harus di buang ya karena untuk barang siap giling ya jadi sekali lagi boneka ada yang terbuat apa maksudnya ke putihan ada juga maksudnya yang ke nilek nah terus juga untuk ini ya untuk celengan celengan ini kalau yang apa lentur seperti ini ya ini masuknya ke putihan ya tapi ada juga untuk celengan ya seperti yang ayam dan lain sebagainya yang keras ya itu masuknya ke kerasan atau impact karena bahannya terbuat dari bahan PPC nah untuk lebih mudahnya sebenarnya sahabatku bisa melakukan cek air ya seperti ini ya jadi sahabatku bisa siapkan air terus selanjutnya ya potong sedikit ya terus masukkan ya masukkan kalau ya itu ngambang di air ya ngapung ya ini masuknya ke jenis emberan ya kalau yang tenggelam ya tenggelam contoh yang tenggelam tadi saya sudah matahkan ya nah kalau untuk yang tenggelam ya seperti ini ya misalkan kita patahkan terus kita masukkan ke air ini tenggelam ya ini kegedean ya nah ini masuknya ke impact atau kerasan ya jadi jangan apa malas ya untuk melakukan cek air ya yang ngambang itu masuk ke emberan yang tenggelam masuknya ke kerasan atau impact walaupun memang ada jenis plastik yang berbahan PP tapi masih tenggelam di air ya ini orang menyebutnya dengan nama biasanya PP kalsium dan lain sebagainya ya sekian ya jadi sekali lagi kesimpulannya untuk boneka untuk bola untuk celengan ini kebanyakan ya kalau yang ngambang di air masuknya ke ember putih atau putihan tapi kalau yang tenggelam di air masuknya ke kerasan ya jadi cek air aja mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabat rongso yang menanyakan tentang ini ya lebih dan kurang saya mohon maaf ya karena ini keterbatasan pengetahuan saya ya mudah-mudahan usaha sahabatku semua semakin sukses sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih